Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys selamat datang di channel saya apotek normal perkenalkan nama saya normal saya seorang farmasis yang punya experience di bidang marketing farmasi serta klinis farmasi untuk dalam topik ini sebenarnya saya ingin membicarakan lebih luas tentang pentingnya suplemen namun sebelumnya saya sarankan anda subscribe dulu serta tekan tombol lonceng agar anda mendapatkan informasi berkelanjutan tentang pentingnya suplemen baik sebelum kita masuk ke topik pentingnya suplemen pada kesempatan ini saya sebagai seorang apotek karena mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan program kami dagu sibu dagu sibu adalah program bagaimana untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat tentang cara dan penggunaan obat dagu sibuda artinya dapatkanlah obat pada jalur resmi dalam hal ini adalah apotek kemudian gu adalah gunakan obat sesuai dengan aturan pakai yang dianjurkan oleh para medis ataupun leaflet daripada obat itu sendiri si artinya simpanlah obat pada wadah yang sudah disiapkan di rumah masing-masing makanya kami sarankan anda semua di rumah menyediakan kotak P3K gu artinya dagu sibu sibubu artinya anda harus buang obat setelah anda tidak menggunakan lagi artinya obat sudah melewati masa expire maka cara pembuangan obat itu adalah harus dilepaskan pada kemasan aslinya baik itu sirup, tablet, kapsul, dan bentuk-bentuk lain daripada obat sebagai pengetahuan dasar tentu untuk masyarakat kami memberikan informasi bahwa obat itu kalau anda selalu bersentuhan dengan obat anda akan kenal namanya obat bebas artinya obat dengan logo hijau anda akan bisa dapatkan obat itu baik di toko obat resmi maupun apotek namun kita meningkat sedikit dengan logo biru logo biru artinya obat itu bebas terbatas kenapa harus bebas terbatas karena disitu disarankan ketika anda konsumsi obat dengan logo biru anda harus benar-benar membaca seutuhnya brosur atau leaflet yang ada pada obat tersebut aturan pakainya, peringatannya anda baca, baru anda konsumsi kemudian masuk ke logo yang merah logo merah tanda K itu artinya obat keras obat keras, semua obat keras itu harus disarankan atau dikeluarkan melalui resep dokter anda harus datang dulu ke dokter anda diagnosa penyakit anda setelah itu baru dipilihkan obat oleh dokter melalui resep dan baru anda dapatkan diapotek nah itu harus pun anda konsumsi sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan kemudian diatas itu lagi ada obat yang digunakan dalam kalangan tertentu itu golongan narkotika dan sebagainya dan obat-obat keras yang lain itu pengetahuan sederhana tentang obat namun sebelumnya kenapa saya sampaikan ini seringkali kita tidak tahu tapi tidak mau bertanya akhirnya cara penggunaan obat jadi bermasalah contoh misalnya kan obat yang namanya tablet kunyah anda bayangkan tablet kunyah kemudian karena tidak mau bertanya dan tidak dapat pengetahuannya anda telan apa jadinya padahal dia harus kunyah padahal tabletnya cukup besar nah itu dia memang sederhana bentuk tapi akibatnya cukup menyulitkan kita baik itu informasi awal tentang obat untuk kelanjutan daripada channel ini kita akan bicara panjang lebar tentang pentingnya suplemen apa sih suplemen itu bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kemudian ada tidak perubahan-perubahan bermakna yang diberikan oleh suplemen untuk selanjutnya kita akan bicara di channel berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh